Pedang angin berbisik jelit 63. Wang Sulin memandang wajah Ding Tao dengan cemas dan tak habis pikir, mengapa gurunya justru mengingatkan kembali Ding Tao pada kenangan buruk itu. Benar saja wajah Ding Tao tampak menggernyit menahan nyeri di dada, mengenangkan kematian puluhan orang yang merelakan nyawanya bagi keselamatannya. Ketua Ding Tao, mungkin sakit mendengarkan ucapanku barusan. Namun aku tetap harus menyampaikannya, jika tidak bukankah sama saja aku membiarkan Ketua Ding Tao melupakan kesetiaan mereka? Membiarkan matuk Ketua Ding Tao tertutup dari satu sisi yang indah dari kehidupan ini dan hanya melihat pada sisi buruknya saja, lanjut huban kemudian. Bukan berarti aku menyarankan Ketua Ding Tao untuk melupakan pengkhianatan yang terjadi dan hanya melihat pada kesetiaan yang ditunjukkan oleh puluhan pengikut Ketua Ding Tao. Jika demikian maka peristiwa ini pun akan berlalu tanpa memberikan sumbangan kebaikan, yang kuharapkan dari Ketua Ding Tao adalah membuka mata pada kedua kenyataan itu secara berimbang. Memang ada pengkhianatan ada penipuan, tapi juga ada ketulusan dan kesetiaan. Ding Tao pun termenung mendengarkan urayan huban, inilah salah satu sifat baik dari Ding Tao. Berkat gemblengan orang tuanya semasa dia kecil, telinganya terbuka pada nasihat orang lain, terutama mereka yang lebih tua dari dirinya. Terkadang saat kita sakit, kita sulit mendengar nasihat orang. Orang yang datang dengan nasihat, tidak jarang kita tanggapi dengan amarah. Biasanya kita akan berkata, memang mudah untuk bicara tapi siapa yang bisa melakukan? Padahal bukankah lebih baik jika nasihat yang diberikan kita dengar dan renungkan lebih dahulu? Penghalang terbesar, biasanya adalah kesombongan dan ego, merasa diri lebih baik dari orang lain, sehingga sulit menerima nasihat dari orang lain. Ini yang tidak ada dalam diri Ding Tao, pemuda yang rendah hati, sehingga dengan mudah menempatkan diri sebagai orang yang kurang tahu, sebagai orang yang perlu diajar. Pada hati yang demikian, sebuah nasihat mendapatkan tempat yang baik untuk bertumbuh. Bahayanya jika tidak diiringi kebijakan dalam menyaring nasihat orang, bisa jadi dia akan menjadi pribadi yang terombang ambing. Baiknya Ding Tao adalah seorang yang jujur pada nuraninya sendiri, inilah pegangannya yang terakhir. Jadi, jangan mudah percaya, selalu waspada, tapi di saat yang sama juga jangan menghakimi seseorang bila belum memiliki bukti yang kuat, kata Huban mengakhiri nasihatnya. Selesai mendengarkan nasihat Huban, Ding Tao pun menghela nafas, aku mengerti, aku mengerti, terima kasih untuk nasihat tetua, tapi entah, apakah aku bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Huban tersenyum senang, hatinya mulai merasa simpati pada Ding Tao, kita semua berusaha melakukan yang terbaik, adapun keadaan kita yang sering lupa, itulah perjuangan kita, di mana kita selalu berusaha menengok ke dalam diri, adakah kita sudah menyerong dari jalan yang benar, masih adakah yang perlu diperbaiki dan demikian seterusnya, sampai ajal menjelang. Setelah hatinya merasa tenang barulah Ding Tao bisa berpikir dengan lebih jernih, hatinya masih pedih jika mengingat kematian Masong Kuan dan yang lainnya, namun setidaknya dia mulai bisa berpikir. Maka teringatlah dia, ketika dia baru sadar, sepertinya ada suara yang dia kenal sedang bercakap-cakap di ruangan yang lain. Ketua, kalau tidak salah, tadi aku mendengar suara tetua Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San. Benarkah mereka ada juga di sini, tanya Ding Tao pada kedua guru Wang Sulin itu. Susan R. sekilas memandang Huban, Huban pun tidak segera menjawab, membuat jantung Ding Tao bergebar. Ada apa? Mengapa diam? Benarkah kedua tetua sempat datang kemari, jika benar kemana mereka pergi sekarang, tanya Ding Tao dengan perasaan tak enak. Sebelum Huban sempat menjawab, Z. H. U. Yan Yan dan yang lain sudah selesai menyiapkan segala sesuatunya dan sekarang mereka sudah berkumpul di tempat itu. Mendengar pertanyaan Ding Tao, baik Z. H. U. Yan Yan dan Hong Ti merasa nyeri dalam dada, namun di luar mereka tetap tenang. Bagus kalau ketua Ding Tao sudah sadar. Kedua ketua memang sempat berada di sini, bisa dikatakan mereka berdualah yang mengatur rencana penyelamatan dirimu. Sekarang mereka pergi pula untuk satu urusan. Penjelasannya cukup panjang, sedangkan kita sedang diburu waktu, sebaiknya kita berangkat sekarang nanti akan aku jelaskan di jalan, jawab Huban dengan cerdik. Ah, baiklah, kita hendak pergi ke mana dan, maaf apa benar tetua berempat juga guru dari Nona Wong Sulin. Terima kasih atas pertolongan kalian, budi baik ini tentu akan aku ingat selalu dalam hati, ujar Ding Tao sambil membungkuk hormat pada empat orang yang baru masuk. Benar mereka ini guruku, jawab Tuong Sulin untuk kemudian memperkenalkan mereka satu per satu, sesaat kemudian basa-basi sebuah perkenalan pun berjalan dengan singkat. Ayolah akan aku jelaskan sambil kita berjalan, tujuan kita kali ini adalah ke desa Hotu, sebuah desa di luar perbatasan, ujar Huban menjawab pertanyaan Ding Tao selanjutnya. Sambil menjawab, dia pun berjalan keluar dari kamar menuju ke pelataran di mana kuda dan perbekalan mereka sudah disiapkan. Dengan sendirinya yang lain pun berjalan mengikuti Huban dengan Ding Tao dan Wang Sulin sebagai yang termuda berada paling belakang. Desa Hotu, ujar Ding Tao dengan nada bertanya. Benar desa Hotu, ini adalah pesan dari Bik Su Hongzhen dan pendeta Chongxan, nanti di sana kita disuruh menemui seseorang. Ada apa sebenarnya dengan desa itu kami sendiri kurang jelas, karena beliau berdua tidak cukup waktu untuk menjelaskan semuanya. Yang pasti desa itu berada di luar perbatasan, itu pun sudah merupakan alasan yang cukup kuat karena seperti yang kita ketahui, lawan kita kali ini punya. Pengaruh yang kuat hampir di seluruh daratan Tionggoan, ujar Huban menjelaskan. Mendengar penjelasan Huban, Ding Tao tercenung diam, terselip keraguan dalam hatinya. Hatinya masih belum sembuh benar dari sakitnya dihianati, tapi dengan cepat pemuda itu menyadari keadaannya dan berusaha mengusir kecurigaan yang kurang beralasan itu dari dalam hatinya. Dia pun berpikir, untuk saat ini, ku kira itu jalan yang terbaik, menjauh sejauh mungkin dari daratan Tionggoan. Untuk sampai ke sana masih butuh waktu berbulan-bulan. Jika ada siasat dibalik pertolongan mereka, masih belum terlambat untuk membongkarnya dan memikirkan jalan keluarnya. Diamnya Ding Tao bukannya tak lepas dari pengamatan Huban yang tajam, melihat Ding Tao bisa menahan diri, Huban pun tersenyum dalam hati. Senyum yang sendu, karena terbayang pengorbanan demikian banyak orang demi pemuda ini. Dalam hati Huban pun berujar, ah, semoga pengalaman pahit ini membuat dia lebih dewasa. Dunia persilatan mungkin butuh seorang jujur dan tulus seperti tetua Biksu Hongzhen. Dan tetua pendeta Chongsan, tapi tokoh itu juga harus secerdik dan sebijaksana mereka, jika tidak dia hanya akan jadi bulan-bulanan dari orang-orang licik yang ada dalam dunia persilatan. Sebentar saja mereka sudah sampai di pelataran, dengan sigap mereka melompat ke atas punggung kuda. Wong Sulin serta tiga orang gurunya yang ikut dalam perjalanan ke desa Hotu pun berpamitan pada Z.H.U. Yanyan bertiga. Kemudian di Ding Tao pun berpamitan. Z.H.U. Yanyan dengan perasaan campur aduk memandangi pemuda itu, kemudian berkata, Ketua Ding Tao, hati-hatilah dalam perjalanan, jangan pikirkan apapun kecuali menyelamatkan diri. Ada banyak tanggung jawab dan kepercayaan orang yang diletakkan di atas pundakmu. Jangan sampai kau mengecewakan mereka. Lama Ding Tao memandangi Z.H.U. Yanyan, dia bisa merasakan kepedihan dalam suara itu, hatinya pun tersentuh dan untuk sejenak seluruh kecurigaan yang sering mengganggunya hilang lenyap digantikan rasa empati. Meskipun dia tak mengerti apa yang membuat Z.H.U. Yanyan bersedih, namun ingin dia berbuat sesuatu untuk menghibur orang tua itu. Aku mengerti tetua, aku mengerti, ujar Ding Tao dengan tulus. Melihat ketulusan dan rasa simpati yang terpancar dari wajah Ding Tao, hati Z.H.U. Yanyan dan Hong Ti jadi sedikit terhibur. Muncul harapan dalam hati mereka, agar pemuda ini tumbuh menjadi tokoh besar seperti kakak seperguruan mereka. Kiranya pengorbanan itu bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Semoga harapan mereka berdua terwujud benar dalam diri pemuda ini. Terkadang ketulusan beribu-ribu kali lebih berarti dibandingkan kata-kata yang dirangkai dengan indah. Meski kadang orang lebih tersanjung oleh pujan dan bukan ketulusan. Buktinya banyak gadis tertipu oleh rayuan gombal seorang laki-laki atau sebaliknya. Bagus, sekarang cepatlah berangkat, kami pun memiliki tugas di sini, jawab Z.H.U. Yanyan dengan hati yang jauh lebih lapang dari sebelumnya. Kemudian dia pun menengok ke arah Huban yang menjadi pemimpin dari rombongan kecil ini. Adik Huban, segera setelah kami selesai menyerap berita di Jiang Ling, kami akan pergi pula ke desa Hotu, kita akan bertemu di sana. Baik, akan kami tunggu kedatangan kalian di sana, sepanjang jalan. Jika ada perubahan rencana, tentu aku akan meninggalkan tanda-tanda tertentu untuk menjadi petunjuk, jawab Huban. Baik, sudah pergilah kalian sekarang, ujar Z.H.U. Yanyan mengakhiri percakapan. Dalam gelapnya malam, empat ekor kuda pun pergi ke arah utara, meninggalkan tiga orang yang memandangi punggung mereka sampai mereka menghilang dari pandangan. Kakak, sepertinya dia memang pemuda yang baik, ucap Kong Ti sambil memandang kekejauhan. HMM, aku juga berpikir demikian. Lagipula mereka berdua sudah begitu terasa metu batinnya, jarang sekali mereka salah menilai seseorang. Jika Kak Chong San berpendapat dia adalah seorang pemuda yang baik, aku yakin memang demikianlah kenyataannya, jawab Z.H.U. Yanyan. Sekarang masalahnya tinggal, apakah dia bisa selamat melewati cobaan ini? Apakah kepribadiannya tidak berubah akibat cobaan yang berat ini, ujar Chen Taijang dengan prihatin? Itu adalah tanggung jawab kita semua, jangan sampai emas berubah jadi loyang, ujar Z.H.U. Yanyan. Kakak benar, tapi kukira hal itu tidak akan terjadi, bukankah ada ujar-ujar, meskipun mutiara terendam lumpur, dia akan tetap jadi mutiara, sahut Hong Ti. Ya, sudahlah, tak ada gunanya menduga-duga masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaiknya di masa sekarang demi masa depan yang lebih baik tentang hasil akhirnya hanya langit yang tahu. Desah Chen Taiji yang sambil berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Z.H.U. Yanyan dan Hong Ti masih berdiri di depan pelataran beberapa lama sebelum bergerak lambat mengikuti Chen Taiji yang yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam rumah. Meski mereka mengerti dan bisa memahami keputusan yang diambil Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San dalam satu gambaran yang luas, tetap saja terasa ada beban yang memberati hati mereka. Ketulusan Ding Tao yang mereka lihat sekilas tadi, menjadi hiburan yang mengurangi beban di hati. Sementara Ding Tao sedang bergerak ke arah utara, Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San sedang duduk-duduk di pinggir jalan dengan santai sembari membakar rumbi-umbian semacam sinkong. Di depan mereka api unggon menyala, lidahnya menari-nari membentuk berbagai macam bayangan. HMM, lama juga mereka ya, masakan mereka mengambil jalan berputar, tanya Bik Su Hong Zhen dengan suara perlahan. Kurasa tidak? Coba saja pikirkan kalau kita ada di posisi mereka, saat ini siapa yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menguasai dunia persilatan. Ketua Ding Tao dengan ketergantungannya pada obat dewa pengetahuan justru bisa diletakkan ke nomor yang kesekian, jawab pendekta Chong San. Tentu saja kau benar, tapi perhitungan kita sebagai manusia kadang meleset juga. Bagaimana jika obat dewa pengetahuan itu cuma satu bualan saja, sehingga Ketua Ding Tao tetap menjadi sasaran utama? Mungkin Zong Meiksia dan yang lain melihat kita menghadang di jalan ini, kemudian mereka mencari jalan memutar untuk menghindari hadangan kita, ujar Bik Su Hong Zhen sembari meniup-niup sinkong yang sudah matang. Heh, biasanya orang menggunakannya dalam sup, siapa tahu dibakar pun enak rasanya, ujar pendekta Chong San sambil mulai mengupas bagiannya. Haha, benar, tidak disangkan sudah sampai di penghujung usia, masih juga sempat merasakan makanan yang nikmat, jawab Bik Su Hong Zhen sambil tertawa. Nah, coba dengar, bukankah itu suara langkah kaki orang yang mengendap-endap, ujar pendekta Chong San tiba-tiba, di tengah mereka sedenak menikmati ubi-ubian itu. Hoho, bagus, rupanya otak kita belum berkarat. HMM, satu, dua, tiga, ah, tidak kurang dari tujuh orang, kata Bik Su Hong Zhen. Mungkin itu sebabnya mereka datang sedikit terlambat, rupanya mereka mencari bala bantuan lebih dulu. Saudara Hong Zhen, sayang sekali, kita belum sempat menghabiskan makanan ini, mereka sudah keburu datang, sahup pendekta Chong San dengan santai. Menurutmu, mereka mau tidak kita sugui makanan ini, tanya Bik Su Hong Zhen sambil menyisihkan umbi-umbian yang sudah matang dari tengah api unggun. Coba saja kita tawarkan, sayang kalau terbuang, jawab pendekta Chong San tersenyum simpul. Sobat, kenapa tidak datang kemari? Malam begitu dingin, di sini ada makanan panas dan api unggun, kami pun tidak keberatan untuk berbagi, seru Bik Su Hong Zhen ke arah datangnya suara langkah kaki. Mendengar seruan Bik Su Hong Zhen itu pun, segera muncul tujuh sosok laki-laki, dipimpin oleh Zong Wixia di depan. Seperti Bik Su Hong Zhen yang berlaku seolah-olah menyapa sesama pejalan kaki yang datang, demikian juga Zong Wixia dan ke-enam rekannya. Meskipun sedari awal sudah berencana untuk melenyapkan nyawa dua orang tokoh tua itu, di luarnya mereka berlaku seakan-akan menemukan Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San secara tidak sengaja. Bik Su Hong Zhen, pendekta Chong San, tidak aku sangka akan bertemu kalian di sini, sedang menikmati bakar-bakaran. Bagaimana dengan pengejaran kalian atas diri ketua Ding Tao, Sapa Zong Wixia setelah jarak mereka cukup dekat? Ah, kita bicarakan soal itu nanti dulu saja, sekarang kenapa kalian tidak ikut bergabung di sini bersama kami? Lihat jumlah yang sudah matang cukup untuk kita semua, jawab pendekta Chong San sambil menunjuk ke tempat-tempat yang kosong di sekeliling api unggun. Tanpa banyak cakap ketujuh orang itu pun memilih tempat masing-masing. Zong Wixia, Ksun Xiaoma, Bai Chung Ho dan Guang Yang Kuang memilih duduk berhadapan mengelilingi Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San. Tiga orang yang lain, duduk sedikit mundur di belakang, di sisi kiri dan kanan Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San. Dengan punggung bersandar pada pohon yang besar, kedua orang tokoh tua itu jadi terkepung dari semua sisi. Nah, cobalah rasa umbi-umbian ini, iseng-iseng kami coba membakarnya di api unggun, ternyata rasanya cukup nikmat juga dimasak. Dengan kira demikian, ujar pendekta Chong San sambil menawarkan umbi-umbian yang sudah matang. Zong Wixia dan Mai Chung Ho tampak meragu, sedangkan Ksun Xiaoma tanpa banyak cakap segera memilih yang terbesar dan mulai mengupas kulit umbi yang kasar dan menikmati penganan itu. Yang lain menunggu sambil berpura-pura sibuk dengan berbagai urusan, ketika mereka melihat Ksun Xiaoma tidak mengalami apa-apa, barulah mereka mengambil umbi. Umbian itu satu per satu. Melihat keraguan mereka Ksun Xiaoma mendengus pendek, sedangkan pendekta Chong San dan Bik Su Hong Zhen hanya tersenyum-senyum saja sambil menikmati penganan mereka sendiri, seakan tak tahu kecurigaan orang. Sambil makan itu, Zong Wixia pun kembali bertanya, jadi apakah ketua berdua sudah menemukan jejak ketua Ding Tao? HMM, HMM, keduanya tidak langsung menjawab, tapi masih saja sibuk dengan makanan di tangan. Zong Wixia saling berpandangan dengan rekannya yang lain, Ksun Xiaoma justru sengaja tidak mau memandang wajah Zong Wixia dan ikut-ikutan sibuk dengan makanan di tangan, sedang Bai Chung Ho tersenyum-senyum geli. Melihat itu, Zong Wixia pun mulai naik darah, selama hidupnya dia senang kalau orang takut padanya, tapi hari ini mereka yang berkumpul di situ bukanlah orang yang bisa dia takut-takuti. Zong Wixia sudah membuka mulut untuk bertanya kedua kalinya, ketika pendepta Chong San melemparkan sisa kulit tumbi yang ada di tangannya setelah melahap habis potongan. Terakhir, ah, nikmat sekali, dingin-dingin begini memang. Paling nikmat memanaskan badan di dekat api unggun sambil menikmati makanan hangat. Biksu Hongzhen menyusul sahabatnya itu melahap potongan terakhir rumbi di tangannya dan menyahut, lebih nikmat lagi kalau ada minuman yang menghangatkan tubuh. Aku ada sedikit arak, bagaimana apa Biksu Hongzhen mau melanggar pantangan, ujar pendepta Chong San dengan matu mengerdip jenaka. Hahaha, biasanya aku selalu menaati perintah dan larangan, tapi malam ini, boleh juga sedikit melanggar, mana araknya, jawab Biksu Hongzhen sambil tertawa terbahak-bahak. Semakin keduanya bersikap wajar, malah semakin tegang perasaan tujuh orang yang mengepungnya. Pendeta Chong San pun benar-benar mengeluarkan seguchi arak dan berbagi dengan Biksu Hongzhen, masing-masing menyesap sedikit saja untuk melegakan tenggorokan yang baru dilewati makanan. HMM, benar-benar arak yang nikmat, entah sudah berapa puluh tahun aku tidak pernah merasakannya, ujar Biksu. Hongzhen sambil berkecap-kecap, sementara pendepta Chong San tertawa geli melihat laku sahabatnya itu. Biksu Hongzhen kemudian menatap lurus ke arah Zhong Ngeiksia, ketua Zhong Ngeiksia, mengapa harus bertanya pula? Sandiwara kami boleh saja menipu orang lain, tapi tentunya tidak menipu kalian. Larinya ketua Ding Tao adalah pola tingkah kami berdua, jadi mana mungkin kami mengejar untuk menangkap dia? Zhong Ngeiksia berpura-pura terkejut dan menjawab, Biksu Hongzhen, Anda jangan bercanda, apa maksud Anda ini? Ketua Ding Tao adalah seorang penjahat yang berbahaya, apa benar ketua berdua memutuskan untuk melindunginya? Biksu Hongzhen tertawa hambar, malam sudah semakin larut, sudahlah apa perlunya kita terus bersandiwara? Sandiwara. Pilihan kalian cuma dua, kembali ke Jiang Ling atau berhadapan dengan kami berdua. Jangan harap kalian bisa menangkap ketua Ding Tao selama kami berdua masih ada di sini. Tapi Zhong Ngeiksia masih saja berkeras dengan sandiwaranya. Biksu Hongzhen. Pendeta Chongxan. Apa kalian bersungguh-sungguh dengan perkataan itu? Jika benar, jangan. Salahkan kami jika kami memberanikan diri mengangkat senjata melawan kalian. Astaga, memangnya ada berapa orang di sini? Apa perlunya juga kau bersandiwara? Kami berdua yakin, seyakin-yakinnya, bahwa ketua Ding Tao telah dijebak. Siapa yang menjebak? Aku rasa aku tak perlu mengatakannya. Cukup ingat, tak akan bisa kalian menangkapnya kalau belum melewati kami. Berdua, jawab Biksu Hongzhen sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sembilan orang itu duduk bersama, seperti sekumpulan pengelana yang sedang menikmati hangatnya api unggun, tapi nyatanya urat syaraf setiap orang sudah menegang. Biksu Hongzhen, kalau aku bertanya sekali lagi, apa jawabmu? Tanya Zong Ngeiksya, diam-diam jari tangannya sudah mengait salah satu rantai senjatanya. Kau bertanya ribuan kali pun jawabanku tetap sama. Sekarang aku tanya, kalian pilih yang mana? Kembali ke Jiangling atau mau mencoba-coba kepandayan kami berdua? Jawab Biksu Hongzhen, hawa murni pun dam-diam sudah dikerahkan melindungi tubuh. Kami ada di pihak yang benar, kenapa harus takut? Ujar Zong Ngeiksya menjawab, namun sebelum habis dia berkata, roda bergerigenya sudah terlontar cepat menyambar matu Biksu Hongzhen. Seperti anak panah dilepas dari busurnya, ke enam orang yang lain bergerak dengan cepat pula, susul-menyusul melontarkan serangan mereka ke arah dua orang tokoh tua itu. Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan dengan tak kalah sigapnya melompat berdiri dan menghalau serangan. Dalam sekejapan jalan yang sepi itu pun dipenuhi suara denting pedang dan berbagai macam senjata yang saling beradu. Biksu Hongzhen menggunakan tas bih di tangannya sebagai senjata, sedang pendekta Chongxan sudah mencabut pedang di tangannya. Tetuak Sun Xiaoma dan Guang Yang Kuang dengan pedangnya, Bai Chungho dengan tongkat pemukul anjingnya, Zhong Ngeik Xia menggunakan sepasang roda bergerigi yang dikaitkan pada seuntai rantai besi. Tiga orang yang lain. Masing-masing bersenjatakan pedang, tombak berkait dan sebilah golok tipis. Dalam gebrakan pertama itu terbukti mereka bertujuh tak mampu mengambil keuntungan atas Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan, di saat yang sama dua orang tokoh tua itu. Ternyata juga tidak mendapatkan kesempatan untuk lolos dari kepungan. Untuk beberapa lamanya mereka bersembilan pun hanya saling memandang, menunggu lawan membuat kesalahan. Sesekali ada di antara mereka yang menyesuaikan kedudukannya, mencari lubang di pertahanan lawan, dan segera disusul oleh kedelapan orang yang lain yang menyesuaikan kedudukan mereka dengan perubahan yang terjadi. Perlahan-lahan area pertempuran sedikit bergeser menjauhi api unggun. Kalian bertiga, aku tak pernah melihat kalian, tapi nyatanya gerakan kalian boleh dikata tergolong nomor satu dalam dunia persilatan. Jika boleh tahu, siapa nama kalian bertiga, ujar pendekta Chongxan kepada tiga orang yang tak dikenal itu. Salah seorang dari mereka, yang sepertinya menjadi pemimpin dari dua orang yang lain menjawab dengan tenang, kami bertiga adalah pelayan-pelayan setia dari keluarga murong, sejak kecil kami sudah digembleng dengan berbagai macam aliran ilmu silat sebelum memilih senjata tertentu untuk didalami. Tetua berdua tidak pernah mendengar nama kami. Karena memang selama puluhan tahun ini kami tidak pernah keluar rumah. Ah, menarik sekali, rupanya keluarga murong menyimpan kekuatan dengan diam-diam. Ada berapa orang seperti kalian dalam keluarga murong? Tanya pendekta Chongxan dengan tenang, seperti bercakap-cakap dengan seorang kenalan. HMPH, baiklah, kalian dengarkan baik-baik. Jumlah kami seluruhnya ada orang dan kami bertiga berada di posisi menengah. Sudah lamanya kami memperhitungkan kekuatan kalian berdua, Jika nyonya hanya mengutus kami bertiga itu artinya, dia yakin bantuan kami bertiga sudah cukup untuk melenyapkan nyawa kalian, ujar orang itu dengan nada sombong. Ah, hebat sekali nyonya kalian, pernahkah kalian berpikir bahwa ada kemungkinan dia salah perhitungan? Jangan-jangan justru kalian bertiga yang kembali ke Jiangling tanpa nyawa, tanya pendekta Chongxan dengan senyum mengejek. Dari kera mereka berbicara terlihat jelas betapa tiga orang itu memiliki harga diri yang tinggi, sekaligus memuja murong Yunhoa secara berlebihan. Ejekan pendekta Chongxan yang biasa. Saja itu pun sudah cukup untuk menyentuh harga diri mereka. Dengan teriakan marah ketiganya berkelebat menyerang pendekta Chongxan, merusak kepungan yang mereka buat. Dalam hati Zong Ngeiksia dan yang lain pun memaki kebodohan tiga orang itu, tapi bukan tokoh kelas satu jika mereka terlambat bertindak. Dalam waktu yang singkat itu pun kedudukan sembilan orang itu bergeser-geser dengan cepat. Lubang pertahanan yang muncul akibat gerakan tiga orang anak buah murong Yunhoa dengan cepat berusaha ditutup oleh Zong Ngeiksia dan Bai Chumo. Namun Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan tidak kalah sigap memanfaatkan kelemahan yang muncul sesaat itu. Sekali lagi jalan yang sunyi itu dipenuhi dengan dentangan senjata, pasir-pasir pun berterbangan oleh hembusan serangan mereka. Di sini dua orang tokoh tua itu menunjukkan kehebatan mereka, pedang pendekta Chongxan berkelebatan menahan gerak Zong Ngeiksia dan Mai Chungho yang berusaha menutup lubang dalam kepungan mereka. Dengan gerak langkah kaki yang rumit dan tepat, sembilan orang itu pun dibuat kesulitan untuk saling membantu. Tidak jarang justru kawan sendiri yang menjadi penghalang untuk bergerak lepas. Selain dari tiga orang anak buah Murong Yunhoa, empat orang yang lainnya. Belumlah terbiasa untuk bekerja sama dalam sebuah serangan. Bisa dikata di antara mereka berempat hanya Ksun Xiaoma dan Bai Chungho yang sering berlatih bersama, mereka berdua dengan mudah bisa menyesuaikan gerakan masing-masing. Sayangnya mereka berdua pun memiliki ganjalan dalam hati, tidak seperti Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan yang saling percaya dan memiliki rasa persahabatan yang kuat, sehingga sedetik dua detik, gerakan Bai Chungho dan Ksun Xiaoma masih kalah cepat dan tepat dibandingkan lawannya. Lagi pula permainan pedang pendekta Chongxan dan kekuatan hawa pukulan Biksu Hongzhen yang menyambar-nyambar, cukup membuat jari lawan-lawannya. Pertempuran pun berlangsung cukup berimbang. Di satu sisi menang jumlah, di sisi lain menang dalam hal ilmu silap dan kerjasama. Keuletan dan kegigihan dua orang jagoan tua itu pun akhirnya membuahkan hasil, dalam sebuah serangan kepungan tujuh orang lawan mereka itu pun terpecahkan. Keduanya dengan sebat meloloskan diri dari kepungan lawan dan dengan satu serangan mampu menghentikan lawan yang hendak bergerak mengepung mereka kembali. Sekali lagi dua kelompok yang bertarung ini pun kembali diam. Kali ini mereka berdiri berhadap-hadapan. Pendeta Chongxan dan Biksu Hongzhen sudah berada di luar kepungan, tujuh orang lawannya hanya mampu membentuk setengah lingkaran dan tak melihat kero untuk bergerak ke belakang dua orang jago tua itu. Nama Biksu Hongzhen dan Pendeta Chongxan benar-benar bukan nama kosong. Tapi jangan dulu berbangga hati, ujar Zong Ngeiksya dengan matanya yang tajam tak pernah lepas dari dua orang itu. Terima kasih, terima kasih, apakah sekarang kalian bersedia untuk berhenti mengejar ketua Ding Tao? Jawab Biksu Hongzhen, matanya pun tak pernah lepas dari tujuh orang di hadapannya. Dalam mimpimu, dengan perkataan itu kembali Zong Ngeiksya berkelebat menyerang. Bagi jadi dua kelompok. Kalian bertiga layani Pendeta Chongxan, sedang keledai gundul ini serahkan pada kami berempat. Pisahkan mereka berdua. Jangan biarkan mereka bertarung berpasangan, seru Zong Ngeiksya sembari. Menghempaskan tenaganya beradu pukulan dengan Biksu Hongzhen. Kaget juga Biksu Hongzhen dengan tenaga Zong Ngeiksya yang besar, selamanya Zong Ngeiksya lebih dikenal dengan serangan-serangan licik dan kejam menggunakan senjata roda bergeriginya, siapanya na ketua partai Kongtong itu menyimpan juga pukulan-pukulan tangan yang berat, bahkan mampu mengimbangi tenaga raksasa Biksu Hongzhen yang ditakuti lawan dan kawan. Ketua Zong Ngeiksya, selamat. Rupanya sudah berhasil menyelami puncak ilmu tinju tujuh luka, seru Biksu Hongzhen sembari menangkis pukulan tangan Zong Ngeiksya yang datang berkelebat dan tanpa berhenti bergerak, menggeser kedudukannya untuk menghindari serangan pedang di tangan guang yang guang, tangan yang lain pun tidak menganggur melainkan mengebahkan tasbihnya diiringi hawa murni untuk mendesak munur Baichung Ho dan Ksun Xiaoma. Seruan Biksu Hongzhen ini bukan hanya membuat pendekta Chongxan mengerutkan alis, tapi juga sekutu-sekutu Zong Ngeiksya sendiri ikut mencatatnya dalam hati. Rupanya ketua Kongtong ini diam-diam menyempurnakan pukulan tenaga dalam warisan perguruannya. Sejak ketua partai Kongtong dua generasi di atas Zong Ngeiksya, belum pernah terdengar lagi ada anak murid Kongtong yang mampu menyempurnakan tinju tujuh luka, siapanya na diam-diam Zong Ngeiksya menyempurnakannya. Hahaha, kalau sudah tahu apakah Biksu Hongzhen hendak menyerah sekarang, jawab Zong Ngeiksya sambil tertawa berkakakan, kedua tinjunya pun bergerak tanpa henti menyambar-nyambar mengincar titik-titik penting di tubuh Biksu Hongzhen. Hahaha, siapa bilang aku hendak menyerah, justru aku merasa senang, kalau demikian aku pun tidak perlu sungkan-sungkan untuk mencoba telapak dewa budat tingkat dan gentah emas tingkat akhir yang baru aku kuasai, jawab Biksu Hongzhen. Telapak tangannya pun bergerak dengan cepat menyambuti pukulan tangan Zong Ngeiksya. Plak! 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 Zong Ngeiksya pun menyeringai gemas, pukulan tangannya bertemu dengan telapak tangan Biksu Hongzhen yang sama liatnya. Tadinya dia sudah bergirang hati, siapa sangka Biksu Hongzhen pun tidak berkurang. Liatnya seiring dengan pertambahan umur. Tapi tiga orang yang lain pun tidak berhenti menyerang dan juga membantu sekutunya bertahan, sehingga Biksu Hongzhen pun harus menguras tenaga untuk mengimbangi keempat lawannya. Pertempuran berlangsung makin seru. Pukulan-pukulan yang dilancarkan makin berat dan angin pun menderu-deru di sekeliling mereka berlima. Di sisi lain pertempuran pendeta Chongxan dan tiga orang lawannya pun berlangsung tidak kalah serunya. Pendeta Chongxan yang sudah berumur masih mampu bergerak lincah dan efektif, meliuk-liuk di tengah serangan lawan. Pedangnya bergulung-belung, melipat dan menghanyutkan serangan lawan. Tidak ubahnya sebuah pusaran angin, gerakannya yang melingkar-lingkar, mampu menyeret lawan ke dalam permainan pedangnya. Tapi tiga orang itu bukan orang sembarangan, secara pengalaman mereka beberapa lapis di bawah pendeta Chongxan, namun kekurangan itu mampu mereka tutupi dengan kerjasama yang sangat api. Jelas mereka sudah belasan tahun berlatih bersama. Terutama pemimpin dari tiga orang itu yang bersenjatakan tombak berkait. Senjatanya yang panjang mampu bergerak dengan luas, tombak besi yang keras, bisa bergerak lentur tak ubahnya sebuah rantai panjang. Kaitan yang ada di ujung pun digunakan dengan sempurna, bergerak menusuk, membacok dan mengait dari belakang, pendeta Chongxan harus benar-benar waspada, tak boleh lengah sedikit pun. Di lain pihak, golok yang tipis memang benar bergerak tanpa suara, namun golok tipis yang biasanya lentur, ternyata bergerak seperti golok besar dan berat saat menyerang. Saat bergerak tak bersuara, saat ditangkis tenaga yang menekan terasa berat benar. Yang keras bergerak lentur, yang lentur bergerak keras, sedang pedang di tangan orang ketiga bergerak seperti cucuran air hujan, mengisi setiap kekosongan dari serangan dua orang yang lainnya. Pendeta Chongxan tidak bisa mengendurkan semangatnya sedikit pun. Bagusnya jagoan tua itu mampu bergerak dengan hemat, gerakan-gerakannya tidak menghamburkan tenaga yang tidak perlu, gulungan pedangnya mampu menggunakan kekuatan lawan untuk menangkis serangan lawan. Ulet benar dua orang jagoan tua itu, seandainya lawan-lawan mereka hari ini bukan jagoan-jagoan kelas satu sudah sedari tadi mereka akan menyerah. Sekarang pun luka-luka kecil. Mulai menghiasi tubuh lawan pendeta Chongxan. Luka kecil yang tak berbahaya namun cukup mengganggu dan membangkitkan kemarahan. Melihat keadaan tiga orang itu, Zong Weixia mengeluh dalam hati. HMM, benar memang mereka berilmu tinggi, tapi terlalu sombong untuk melihat tingginya langit, pikir Zong Weixia ketika sesekali melirik keadaan di kelompok yang lain. Huh! Dasar anak-anak muda yang sombong, geram Ksun Xiaoma yang rupanya juga menilik keadaan di sana. Zong Weixia tidak ingin menyinggung tiga orang kepercayaan Murong Yun Hua itu, namun menilik keadaan mereka dia pun. Tidak mungkin mendiamkannya saja, dia pun berteriak, Sobat! Lawanmu sudah tua, berbelas kasihan sedikitlah. Lihat! Nafasnya sebentar lagi tentu akan habis. Hahaha! Siapa bilang nafasku sudah hampir habis? Seru pendeta Chongxan sambil mengemposkan semangatnya, dalam satu ledakan tenaga lawan-lawannya seakan melihat bayangan naga berkelebatan menyambar-nyambar dari gulungan pedang pendeta Chongxan. Tiga lawan yang lebih muda pun dibuat terpukul mundur, menjauh beberapa langkah dari serangan yang menakutkan itu. Melihat keadaan mereka yang kritis, Ksun Xiaoma pun melompat mendekat, meninggalkan Biksu Hongxan yang ditahan oleh Zong Weixia, Guang Yangkwang dan Mai Chungho. Bagai kilat pedang Ksun Xiaoma menyambar, tidak salah jika Hoasan dikatakan gunung taisannya ilmu pedang, sambaran kilat pedang Ksun Xiaoma diiringi hawa murni yang kuat, melesat lurus menyerang pusat gulungan pedang pendeta Chongxan. Memaksa pendeta Chongxan untuk menarik kembali serangannya dan tidak memburu tiga orang lawannya. Secepatnya perhatian pendeta Chongxan pun berpindah ke arah Ksun Xiaoma, namun Ksun Xiaoma cepat menarik mundur serangannya, tidak mau terlibat dalam pertarungan melawan pendeta Chongxan. Waktu yang singkat itu sudah cukup untuk memulihkan keadaan tiga orang kepercayaan murong Yunhoa yang sempat terguncang. Dari pendekar pedang keluarga murong, berkelebat meyambar pendeta Chongxan, tujuh buah senjata bidik yang dilontarkan dengan tenaga dalam. Pendeta Chongxan terpaksa menarik serangannya dan mengalihkan kembali perhatiannya pada tiga orang kepercayaan keluarga murong, sementara Ksun Xiaoma dengan cepat sudah kembali membantu Zong Meiksia bertiga untuk menahan serangan Bik Su Hongzhen yang memanfaatkan kesempatan di saat lawannya berkurang seorang. Awas serangan, seru pendekar dengan tombak berkait menyerang pendeta Chongxan. Tidak sia-sia seruan Zong Meiksia, tiga orang itu terbuka matanya oleh kelebihan lawan mereka, tapi juga dengan kekurangannya. Mereka menyerang dengan berhati-hati dan mengambil jarak, sengaja membuat gerakan pendeta Chongxan semakin luas, dengan demikian mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Menggunakan kelebihan panjang tombak, si tombak berkait menyerang dari kejauhan. Menggunakan gerakan goloknya yang tak bersuara, pendekar golok itu mencari-cari kesempatan untuk menyerang pendeta Chongxan dari belakang. Sementara yang berpedang, sekarang lebih sering menggunakan senjata rahasia untuk menyerang pendeta Chongxan. Jika pendeta Chongxan berkelahi sambil menyimpan tenaga, mereka bertiga pun akan mencecar dengan serangan-serangan yang memaksanya bergerak, tapi ketika pendeta Chongxan balas menyerang dengan hebat, mereka akan bergerak menjauh, memaksa pendeta Chongxan untuk mengejar. Melihat kera mereka berkelahi, mengeluhlah pendeta Chongxan dalam hati. Dia sadar kelebihannya dalam hal ilmu silat tidak berselisih jauh dengan ketiga orang lawannya. Ketika mereka bertiga melayani permainan pedangnya dengan keras dalam jarak yang dekat, dia justru punya kesempatan untuk mencuri-curi serangan di sela serangan lawan. Sekarang lawan, menyerang dengan berhati-hati dan bermain dalam jarak yang jauh, memaksa dia bekerja lebih keras, sementara serangannya sulit berhasil karena lawan berjaga dengan ketat. Pendeta Chongxan pun sadar, cepat atau lambat, tenaganya akan terkuras terlebih dahulu dibandingkan lawan yang usianya jauh lebih muda. Fisiknya yang tua tidak mampu menunjang penggunaan hawa murni yang terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Ketika tadi dia memaksakan diri untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya, dia sudah bisa merasakan betapa gerakan itu membebani tubuh fisiknya yang sudah rentah. Seandainya tidak ada Ksun Sya Oma mungkin pengorbanan itu akan memberikan hasil yang pantas, setidaknya dia akan berhasil melukai satu atau dua orang lawannya. Sayang ada Ksun Sya Oma di sana, dalam hal ilmu pedang dia tidak di bawah pendeta Chongxan, meski dalam hal himpunan hawa murni dan pengorahannya dia masih selapis dua lapis di bawah pendeta Chongxan, tapi dalam hal ketajaman matu untuk menganalisa jurus pedang lawan, Ksun Sya Oma merupakan lawan yang setanding. Beberapa li jauhnya dari pertarungan itu, Deng Tau, Huban, Pangboksi, Wong Sulin dan Susan R. sedang berpacu dengan kuda mereka menuju ke utara. Sebuah perjalanan yang amat panjang, namun setiap langkah menjauh dari Zong Mek Sya dan sekutunya memperbesar kesempatan mereka untuk selamat. Tetuahu, ada apakah di desa Hotu itu? Tanya Deng Tau memecahkan kesunyian. Huban mengerutkan alis, dia sendiri merasa penasaran dengan desa itu, tepatnya seperti apa? Aku sendiri kurang jelas. Tetua pendepta Chong San dan Bik Su Hong Zhen yang lebih tahu, sayang waktunya sendiri sangat singkat, semuanya serba terburu-buru tak ada kesempatan untuk menjelaskan segala sesuatunya. Petunjuk mereka berdua sendiri cukup. Jelas, ku kita semuanya akan jadi jelas begitu kita bertemu dengan tabib di desa itu. Menurut tetua Huban, kita akan bertemu dengan Bik Su Hong Zhen dan pendepta Chong San di sana, Tanya Deng Tau lebih lanjut. Berat perasaan Huban untuk menjawab, ku kira demikian, tapi kedua tetua itu tidak bisa meninggalkan begitu saja urusan Saolin dan Wudang di saat situasi demikian genting. Kemungkinan besar, anak murid kepercayaan mereka yang akan datang. Kedua tetua sungguh tokoh yang berjiwa ksatia, ku harap akan ada kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada mereka, ujar Deng Tau membuat mereka yang mendengarnya mendeluh. Wang Sulin pada dasarnya punya hati sangat berperasaan, terhadap lawan memang seperti api yang membara, terhadap orang-orang yang kasar dia pun ikut bersikap berangasan dan tak kalah kerasnya. Namun sesungguhnya hatinya mudah tersentuh, terhadap kebaikan orang tentu dia tidak akan lupa. Bagi gadis ini ke enam orang gurunya adalah Dewa Penolong. Tempat dia mendapatkan kasih sayang, pengganti orang tua. Demi dirinya mereka terasing dari saudara-saudara seperguruan mereka. Kebaikan orang pada enam orang gurunya ini, berkali lipat jauh lebih berarti dibandingkan kebaikan orang pada dirinya sendiri, itu sebabnya kesannya pada biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan amatlah baik. Mendengarkan percakapan Deng Tau dan Huban, hati gadis itu mengharu biru, tenggorokan tercekat ingin menangis menumpahkan perasaan. Terima kasih. Terima kasih.